Pemirsa jika pada umumnya fashion show identik dengan model cantik yang berjalan di atas carpet catwalk, namun fashion show kali ini tak seperti biasanya. Seperti di salah satu desa di Jomber yang menampilkan fashion show domba yang berjalan layaknya karnaval sejauh 1 km. Penasaran bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Dan informasi ini juga menjadi penutup jumpa kita di program News FTV Jomber hari ini. Terima kasih atas keberasaman Anda. Saya Geng Udia pamit undur diri. Sampai jumpa. Seperti inilah keseruan fashion show domba yang digelar di sepanjang jalan di Penegoro, Desa Sucok, Kecamatan Mumbul, Sari Kamisore. Sejauh 1 km, puluhan domba dan kambing ini berjalan lenggak-lenggok bak layaknya seorang model. Dengan dihiasi berbagai pernak-pernik ornamen cantik dan menarik, seperti diberi ornamen sayap mirip kuda Pegasus, nampak menghibur masyarakat. Selain itu, ada juga yang dihias dengan ornamen seekor merak. Ada pula kambing yang memakai kacamata. Bahkan yang tak kalah keren, ada yang menggunakan baju adat Madura. Fashion show domba ini merupakan rangkaian kegiatan untuk memperingati selamatan desa sebagai wujud rasa syukur, serta mengenalkan potensi desa kepada masyarakat luas. Pasalnya desa suco sendiri kini berhasil membranding hewan ternak domba, kelompok ternak terpadu sebagai program ketahanan pangan. Hasil ternak terpadu itu cukup membuahkan hasil dua kali lipat. Jika sebelumnya sebanyak 30 kelompok peternak merawat sekitar 250 ekor domba, dalam waktu sekitar 1,5 tahun, kini jumlahnya bertambah menjadi 400 ekor. Di desa suco telah terbentuk konsep ternak terpadu yang kami budayakan di tengah masyarakat sebagai program ketahanan pangan, dan alhamdulillah berhasil. Nah, itu merupakan sebuah daya dukung ekonomi yang luar biasa. Kami memberikan ternak kepada masyarakat dalam bentuk omas, dan alhamdulillah ini sudah satu tahun setengah, anakannya sudah berlipat-lipat ganda. Ternak domba di desa suco ada 30 kelompok dengan jumlah 250 domba yang kita berikan. Alhamdulillah pada satu tahun setengah ini sudah berkembang menjadi 400 ekor domba. Nah, yang ada di tengah masyarakat itu dari berbagai jenis ya, ada jenis dorma, steksel, bahkan merino. Nah, yang kami inginkan ke depan, kami mencetak beberapa bibit punggul yang harapannya menjadi ikon desa kita. Dengan membenahi genetik hasil persilangan, sangat mengunggirkan itu membawa nilai tambah yang lebih tinggi daripada dengan peternak domba-domba lokal yang seperti biasa. Sementara itu, Bupati Jombor Hendesis Wanto mengapresiasi adanya kira budaya yang diikuti oleh ratusan peserta dan para peternak domba yang mengemas potensi desa melalui karnaval domba. Saya berada di desa Sucuk, Bumbul Sari. Ini yang saya bawa dengan peternak dikatakan adalah domba yang memang menjadi kekuatan desa Sucuk, peternak domba yang luar biasa. Hari ini di-makeup seperti ini menjadi DFC, domba besen karnaval di Sucuk. Yang luar biasa, insya Allah ini menjadi satu kearifan lokal, kearifan lokal dan satu seni kreativitas yang luar biasa, juga ekonomi kreatif. Karena peternak domba esensinya dalam menentukan dan tidak melalui. Sementara itu, para The Fashion Show Domba ini juga merupakan branding sebuah potensi desa Sucuk dalam menawarkan sebuah investasi bagi masyarakat dalam peternakan domba.